Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Aini Sumut Inspiring and Informatif Pemirsa petugas pemadam kebakaran dan BPBD Asahan memusnahkan ribuan ulat bulu yang masuk hingga rumah-rumah warga di desa Seinangka, Asahan, Sumatera Utara Pasalnya selain terlihat kotor, ulat bulu juga memicu gatal-gatal pada kulit warga khususnya anak-anak Petugas gabungan damkar dan BPBD Kabupaten Asahan akhirnya turun tangan memusnahkan ribuan ulat bulu yang merusahkan keluarga di desa Seinangka, Asahan, Senin pagi Penyemprotan dilakukan di lokasi tempat berkumpulnya ulat bulu yang menempel di dinding rumah, pohon, serta kayu Ulat bulu dimusnahkan dengan menyemprotkan racun insektisida agar ulat mati Wabah ulat bulu kian meresahkan sejak seminggu lalu dan populasinya semakin bertambah Ngerinya jika ulat bulu terkena kulit akan mengalami gatal dengan binting-binting merah pada kulit Warga yang berumahnya berada di jama pinggir pantai terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman Wabah ulat bulu ini setahun daripada warga desa disini itu bersebut dari pohon yang namanya pohon berombang Yang selama ini dia berkembang pihak disitu Dan habis itu dia masuk ke beberapa rumah warga Ada berapa banyak yang terdampak warga Pak? Kalau lebih kurang di desa ini ada 100 lebih Terus ada 2 desi susun Pertama desi susun 3 dan desi susun 4 Dan semuanya ini sekarang masih tahap dalam penyemprotan Kak ini wabah ulat ini sudah berapa lama di desanya? Yang banyaknya semenjak bulan kuasa ini? Sebanyak 200 rumah terdampak serangan ulat bulu yang tersebar di dua desa Akan terus memantau perkembangan ulat bulu dan melakukan pemusnahan hingga wabah berakhir Dari Asahan Ulil Amri, INews melaporkan